Berikutnya pertanyaan dari Terianti Nah disini pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud dengan peer-to-peer Dan apa pengertian Dari jaringan kabel Nah ini sudah masuk ke Pembelajaran jaringan komputer Nah jadi Saya jelaskan disini kalau peer-to-peer Itu adalah Sebuah model komunikasi Itu antar PC Melalui jaringan komputer atau internet Tanpa melalui sebuah server Nah ini contohnya Di lab Nah itu di lab itu pakai peer-to-peer Ini jaringan peer-to-peer Ini adalah model jaringan Komputer yang terdiri dari dua atau beberapa Komputer dimana setiap Stasiun atau komputer yang berdapatkan Dan jaringan tersebut bisa saling berbagi Nah itu berbaginya pakai alat jaringan Ada hub Ya nanti yang sudah dijelaskan di sebelumnya Ada hub Disitu ada switch Atau router Itu dia bisa pakai itu Nah ini pengertian dari peer-to-peer Nah kemudian dia ada juga sih Client server ya Jadi kalau dia Kalau model jaringan itu ada dua Ada peer-to-peer dan client server Nah bedanya kalau peer-to-peer itu Antar komputer dengan komputer lain Bisa bertukar data Nah berbeda dengan client server Kalau client server Dia ada server Kemudian komputer-komputer itu menjadi client Dia hanya mengambil data Contohnya kalau kalian pernah ke warnet Mungkin ada yang masih Kalau gak tau ya sekarang masih ada ke warnet Nah itu yang kalian pakai Adalah clientnya Servernya dimana Servernya adalah di op-nya Nah jadi Kalau kalian saat mau pakai komputer Itu kalian masukin user Dan password yang dikasih oleh Si operator Nah ini adalah Contoh jaringan client server Atau contohnya Aplikasi Apa ya Saya masih belum tau Kalau di Petang AC ini Sudah pakai Sistemnya sudah Kalau siakat pakai aplikasi atau belum Nah itu kalau Misalnya kita ambilin aja lah Forlap Kalian mau ngelihat data kalian Data mahasiswa Data NIMP Itu di Forlap Dikti Nah itu Forlap Dikti itu dia punya Server Jadi nanti Clientnya akan mengakses dari mana saja Bisa dari laptop Bisa dari PC Nah mereka punya data server Nah itu penjelasan dari peer-to-peer ya Jadi dia adalah Model jaringan Antar komputer Tanpa adanya server Untuk peer-to-peer Kemudian Yang berikutnya adalah Jaringan air kabel Nah kalau jaringan air kabel ini Singkatnya adalah Sebuah jaringan Yang terhubung Tanpa menggunakan kabel Nah ini kan wireless network Kemudian Mereka Berkomunikasi pakai apa Pak Kalau tidak pakai Kabel Nah ini ada banyak Bisa lewat satelit Bisa lewat Wifi Kemudian bisa menggunakan Semacam parabola gitu ya Nah coba Kalau kalian lihat ke ATM ya Nah di ATM itu kan misalnya Kalau Kalian lihat di atasnya ATM itu Ada semacam kayak parabola Nah satelit Nah dia Itu datanya kan sebenarnya Ngambil dari pusat Pusatnya Misalnya servernya ada di Jakarta Atau di Singapura Atau di luar negeri Atau di mana kita tidak tahu Nah itu datanya ada di pusat Bagaimana caranya kita bisa Ambil uang Kemudian kita bisa cek saldo Menggunakan ATM Tanpa adanya Kabel data Yaitu pakai neger kabel Contoh yang lainnya adalah Handphone Nah handphone adalah salah satu Pemanfaatan dari Jaringan neger kabel Kalau zaman dulu kita Telepon itu dia harus pakai Kabel ya Kalau zaman sekarang Sudah ada handphone Atau smartphone itu kita bisa Bawa kemana-mana Tanpa menggunakan kabel Nah itu adalah Penjelasan dari Wireless Network Atau merekabel Ya itu yang bisa saya jelaskan Nanti bisa ditanggapin Kalau masih ada yang Masih belum paham Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton